Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar bersama materi Kelas 2 tema 8 Tema 2 pembelajaran 6 Mengenai menjaga keselamatan di rumah Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Menuliskan kalimat tanya dan membubuhi tanda tanya di akhir kalimat Yang kedua menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman Dan yang ketiga menggambar tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal Nah hari ini kita masuk pada pembelajaran ke enam Udin dan teman-teman bermain sepeda Mereka bermain di halaman rumah Bermain sepeda harus berhati-hati Jika terjatuh, badan bisa terluka Kita harus memperhatikan keselamatan diri Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Ayahku yang membelikannya Aku baru pandai bersepeda Kata ayah, jika bersepeda harus bersati-hati Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik Nah itulah isi percakapan mereka Lalu apa yang akan terjadi Jika bermain sepeda tidak berhati-hati? Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Sekarang ayah membaca Bacalah kalimat tanya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat Yang pertama, siapa yang membelikan kamu sepeda? Yang kedua, kapan kamu bisa bersepeda? Nah kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya Di akhir kalimat Sekarang ayah menulis Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana Tuliskan pertanyaan berdasarkan gambar berikut Nah lihatlah apa yang terjadi pada Udin dan Siti Gunakan kata tanya mengapa, kapan, bagaimana, dimana, siapa, dan apa ya Lalu tuliskan pertanyaan yang kamu buat pada kolom berikut ini Misalnya yang pertama, mengapa Udin dan Siti bisa terjatuh dari sepeda? Yang kedua Dimana Udin dan Siti terjatuh? Yang ketiga Apa yang menyebabkan Udin dan Siti terjatuh? Nah untuk yang keempat, lima, dan enam Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Periksa kembali pertanyaan yang telah kamu buat dengan teliti Jika belum benar, perbaiki kembali pertanyaan yang kamu buat dengan benar Nah sekarang ayo membaca Udin dan teman-teman bermain sepeda Udin dan teman-teman berbeda agama Mereka juga berbeda daerah asal Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman Nah pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Ayo berlatih Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut Coba kamu tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu Tuliskan yang menunjukkan kesatuan dalam keragaman Misalnya pada tabel berikut ini Nama permainannya bermain sepeda, bermain kadik tambang, bermain lempar tangkap bola, dan bermain kucing tikus di air Yang terakhir silahkan kalian tanyakan kepada orang tuamu Lalu tulislah pada tabel berikut ini ya Sekarang ayo mencoba Coba peragakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan Peragakan dengan percaya diri ya Ayo mengamati Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00 Mereka bermain selama satu jam Mereka selesai bermain pukul 17.00 Nah amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut Mereka mulai bermain pukul 16.00 Itu sama seperti pukul 4 sore Dan selesai bermain pukul 17.00 Itu sama seperti pukul 5 sore Sekarang ayo berlatih Gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut Yang pertama Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00 Ia bermain selama satu jam Pukul berapakah ia selesai bermain? Perhatikan jam berikut ini ya Siti mulai bermain pukul 16.00 Itu sama seperti jam 4 sore Dan Siti selesai bermain pukul 17.00 Itu sama seperti jam 5 sore Nah jika kita gambar jam 4 sore seperti ini Dan jam 5 sore seperti ini Lalu yang nomor 2 Benny mulai membantu ibu pukul 14.00 Ia membantu ibu selama 60 menit Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Nah 14.00 itu sama seperti jam 2 60 menit itu artinya 1 jam Karena Siti membantu ibu selama 1 jam Artinya 14.00 ditambah 1 Sama dengan 15.00 15.00 itu sama seperti jam 3 sore Jadi Benny selesai membantu ibu pukul 3 sore Dapat kita buat seperti ini ya Perhatikan baik-baik Benny mulai membantu pukul 14.00 Artinya jam 2 Nah Benny selesai membantu pukul 15.00 Artinya jam 3 Dapat kita gambar seperti berikut ini Mulai membantu ibu pukul 2 Jarum pendek berwarna merah Dan jarum panjang berwarna hijau Dan selesai membantu ibu pukul 3 Jarum pendek berwarna merah Dan jarum panjang berwarna hijau Nah untuk soal nomor 3, 4, dan 5 Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing anak Menggunakan talimat tanya yang santun di rumah Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh